Halo semuanya, berjumpa lagi di channel youtube aku, Marcelina Channel Oke, pada video aku kali ini, aku akan share ke kalian tentang tutorial bagaimana cara memesan barang di Shopee dengan bayar di tempat atau COD COD merupakan metode pembayaran setelah barang atau produk yang dipesan di Shopee sampai di rumah Dan cara bayar paket COD yaitu membayar langsung ke kurir yang mengantarkan paket ke alamat kita Oke, langsung saja ke tutorialnya, pertama kalian buka aplikasi Shopee yang ada di handphone kalian Nah, maka akan muncul tampilan awalnya seperti ini, pastikan kalian sudah login terlebih dahulu Dan untuk memesan barang dengan menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat Teman-teman silakan klik pada tulisan COD atau bayar di tempat Maka akan muncul tampilan seperti ini Dan untuk cara kerja CODnya, teman-teman silakan membaca sendiri di bagian ini Dan di bagian bawahnya bertuliskan gratis pengembalian, cek syarat dan ketentuan di sini Dan teman-teman silakan klik pada tulisan di sini untuk mengecek syarat dan ketentuan Cara mengajukan pengembalian produk ke Shopee jika barang yang kalian terima tidak sesuai atau rusak Langsung saja klik pada tulisan di sini Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Dan untuk cara mengajukan pengembalian produknya, teman-teman silakan membaca sendiri di poin-poin tersebut Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah untuk melihat syarat dan ketentuannya Dan setelah kalian selesai membaca syarat dan ketentuannya, selanjutnya kalian klik kembali Dan teman-teman silakan scroll ke bawah untuk mengklaim voucher gratis ungkirnya Dan di sini tersedia beberapa voucher gratis ungkir yang kalian bisa gunakan untuk memesan barang menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat Dan setelah kalian selesai mengklaim vouchernya, selanjutnya kalian klik di menu pencarian di atas Dan silakan kalian tulis nama produk yang ingin kalian pesan Misalnya saya ingin memesan tas ransel wanita, langsung saja klik cari Nah, maka akan muncul tampilan produknya seperti ini Dan di sini teman-teman bisa klik pada tulisan terbaru, terlaris, dan harga Di sini saya pilih yang terbaru Kemudian scroll ke bawah untuk melihat produk mana yang ingin kalian pesan Dan sebagai contoh di sini misalnya saya ingin memesan tas ransel yang ini Langsung saja klik pada gambarnya Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Dan untuk harga tasnya Rp. 12.210-52.470 rupiah Ratingnya 5 dan terjual 335 Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah Dan di bagian kunjungi toko ini teman-teman bisa klik pada tulisan kunjungi toko Untuk melihat produk lain dari toko tersebut Selanjutnya scroll ke bawah lagi Dan untuk rincian produknya teman-teman silakan membaca sendiri di bagian rincian produk ini Dan teman-teman jangan lupa membaca penilaian produk dari pembeli sebelumnya Dan buat teman-teman yang ingin melihat semua penilaian dari pembeli sebelumnya Teman-teman bisa klik pada tulisan lihat semua Dan setelah kalian selesai membaca penilaian produk dari pembeli sebelumnya Kemudian selanjutnya langsung saja klik pada tulisan beli sekarang Dan silakan kalian pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian Di sini saya pilih yang warna ungu Kemudian selanjutnya klik pada tulisan beli sekarang Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Pastikan kalian sudah mengisi alamat lengkap kalian Dan setelah kalian selesai menambahkan alamat lengkap kalian Kemudian selanjutnya silakan klik pada tulisan opsi pengiriman Untuk memilih opsi pengirimannya Dan di sini opsi pengirimannya hanya tersedia satu yaitu reguler Dan pilih waktu pengirimannya yang setiap saat Kemudian selanjutnya pilih konfirmasi Kemudian selanjutnya teman-teman silakan klik pada tulisan gunakan atau masukkan kode Untuk menggunakan voucher gratis ongkir yang sudah kalian klaim tadi Langsung saja klik pada tulisan gunakan atau masukkan kode Dan teman-teman silakan beri centang pada voucher gratis ongkir yang mau kalian gunakan Kemudian selanjutnya klik pada tulisan ok Nah, sekarang voucher gratis ongkirnya sudah berhasil digunakan Dan di bagian bawahnya jika teman-teman mempunyai koin sopi Teman-teman bisa aktifkan tanda di samping untuk menggunakan koin sopi kalian Selanjutnya kalian scroll ke bawah Dan silakan kalian pilih metode pembayarannya sesuai dengan keinginan kalian Caranya langsung saja klik pada tulisan pilih metode pembayaran Dan silakan kalian pilih metode pembayarannya sesuai dengan keinginan kalian Dan sebagai contoh di sini saya pilih yang COD atau bayar di tempat Kemudian pilih konfirmasi Nah, jadi di sini subtotal untuk produknya 52.470 Subtotal pengirimannya 14.000 Total diskon pengirimannya 14.000 Koin sopi yang telah digunakan 220 Biaya penanganannya 1.500 Karena saya menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat Jadi total pembayarannya RP 53.818 Kemudian selanjutnya klik pada tulisan buat pesan Terima kasih telah menonton!